Intro Kosteko buka kartu kunci Bali United gasak Bayangkara FC, taktiknya adalah Bali United ikut meramaikan perburuan juara Liga 1 musim ini, usai menggasak Bayangkara FC 3-0 Apa kuncinya? Pelatih Bali United Stefano Cugura membeberkan kunci kemenangan timnya atas Bayangkara FC pada laga pekan ke-24 dari Liga 1 2021 yang berlangsung di Stadion Igusti Murah Rai, Denpasar, Bali Sabtu 12 Februari 2022 malam lalu dengan skor 3-0 Teku, sapaan akrab Stefano, dikutip dari laman resmi klub, Minggu Segera melakukan kontra strategi dengan memasukkan pemain bertahan setelah melihat intensitas serangan ke Guardians yang semakin meningkat Bayangkara FC yang kebobolan 2 gol di babak pertama kian agresif menyerang pertahanan Serdadu Tridatu untuk mengejar ketertinggalan Setelah saya memasukkan Fadil Sausu, pelatih Bayangkara memasukkan 2 orang pemain menyerang Maka dari itu, saya memilih memasukkan Ahmad Agung yang kuat dalam bertahan Inilah situasi dalam pertandingan dan taktik tim kami, jelasnya Akhirnya, Bali United sukses membungkam Bayangkara FC dengan 3 gol tanpa balas yakni gol Ilijas Pasojevic dan Stefano Lilipali di babak pertama, serta gol Irfan Jaya di babak kedua Selain itu, Teku juga menyampaikan bahwa kunci kemenangan terletak pada kekompakan dan kebugaran setiap pemain sehingga sesi pemulihan selepas pertandingan menjadi hal yang penting bagi setiap pemain agar tetap bugar Terlebih lagi, kata dia, di tengah jadwal pertandingan di putaran kedua BRI Liga 1 2021-2022 yang sangat padat Setiap pertandingan sangat penting bagi tim Seperti hari ini, kami berhasil mendapat hasil bagus Kunci menjaga kondisi pemain adalah program latihan yang lebih mengutamakan recovery Biasanya kami gunakan 3 atau 4 kali sesi latihan untuk pemulihan supaya mencegah pemain cedera, katanya Dengan kemenangan itu, Bali United berhasil mendapatkan 3 poin berharga dan memangkas jarak dengan Arema FC dan Bayangkara FC di puncak klasemen sekaligus berhasil melebarkan jarak dengan persip di peringkat keempat klasemen sementara Bali United merangsek ke peringkat ketiga klasemen sementara BRI Liga 1 2021-2022 dengan 48 poin menempel ketat Bayangkara FC di posisi kedua dan Arema FC di puncak dengan 49 poin Teku pun merasa sangat bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini dan mengapresiasi kerja keras yang ditunjukkan anak asuhnya Ini adalah hasil bagus Kami berhasil membuat Liga 1 menjadi lebih seru Kini kami hanya berbeda satu poin dari tim di atas kami Kami senang bisa menang malam ini, kata Teku Selepas ini, Bali United akan menghadapi PSS Leman pada pekan ke-25 BRI Liga 1 2021 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Igusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Rabu 16 Februari 2022 mendatang Terima kasih telah menonton!